Yang pertama yang ingin mengaktifkan adalah Karopaminal, Brigjen Hendra Kurniawan. Mabes Polri resmi menonaktifkan Brigjen Hendra Kurniawan dari Jabatan Karopaminal Divisi Propam. Sosok Brigjen Hendra menjadi sorotan dalam kasus kematian Brigadir No Priyansayosul Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Kadri Propam Irjen Verdi Sambo, Jakarta. Yang pertama yang ingin mengaktifkan adalah Karopaminal, Brigjen Hendra Kurniawan. Yang kedua yang ingin mengaktifkan Karopaminal ini adalah Karopaminal. Permintaan nonaktif merupakan permintaan keluarga Brigadir J melalui tim kuasa hukum. Sebab ada dugaan bahwa Brigjen Hendra melakukan tekanan kepada keluarga dengan cara melarang keluarga membuat petik jenazah Brigadir J saat tiba di rumah duka. Menjabat sebagai Karopaminal Propampori, Hendra merupakan sosok anak buah Verdi Sambo. Karirnya di kepolisian cukup bersinar. Bahkan, Hendra merupakan jenderal polisi pertama keturunan Tionghoa. Brigjen Hendra Kurniawan lahir di Bandung pada 16 Maret 1974. Dia merupakan lulusan Akpol tahun 1995 dan berpengalaman dalam Propam. Sejak 16 November 2020, dia menjabat sebagai Karopaminal Divisi Propam Polri. Jabatan yang sesuai dikarenakan Brigjen Hendra berpengalaman di bidang Propam. Terima kasih telah menonton!